Pemirsa diduga menggadaikan mobil dinas hingga mengutip uang dua anggota bawah selu tulang bawang di Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Sidang berlangsung di kantor KPU Lampung, Bandar Lampung pada Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Parat. Dua anggota tersebut diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KIPP perkara nomor 115 PKE garis miring DKPP, garis miring 9, garis miring 2023. Serenggapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Rio Pratamba, wartawan Tribunal Pemilu Kampung untuk Anda. Rekan Rio Pratamba, silakan laporan Anda, Rekan. Oke, terima kasih Rekan Yustina dapat kami sampaikan bahwa kemarin DKPP atau Dewan Kehormatan yang telah melakukan Sidang Kode Etik terkait dugaan dua anggota Bawaslu menggadaikan mobil dinas dan mengutip uang dalam perekutan PANWASCAM atau PKD. Jadi, dalam sidang tersebut, Majelis Hakim meminta terang terhadap kedua Komisioner Bawaslu terkait dugaan penggadaian atau pengutipan uang tersebut. Namun, keduanya membantah lantaran tidak pernah memerintah secara langsung petugas ataupun yang lain untuk menggadaikan mobil tersebut. Melainkan, menurut keterangannya, itu merupakan inisiatif dari KORSEC atau Koordinator Keseketariatan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Jadi, pas kasihidang, Majelis Hakim masih menelusuri dan mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran tersebut. Jadi, seperti itu, Rekan Yustina yang dapat kami lamporkan dari Lampung dengan saya kembali ke studio. Hai, Kerekan Rio Pratama, Wartawan Tribun Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara Wartawan Lampangan kami bersama pengadu Adal Setiawan. Ijin nih, Bang. Dalam hari ini kita melakukan sidang bersama DKPP. Landasan aduan yang bisa diceritakan seperti apa ini, Bang? Jadi, awalnya begini kronologinya. Ada salah seorang warga masyarakat menggalak. Jalan di depan rumah Haji Wanra. Nah, pada saat jalan di depan rumah Haji Wanra, dia melihat ada mobil Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terparkir di rumah Haji Wanra. Lalu difoto, dia cari informasi, ternyata itu mobil digadaikan. Nah, awalnya dari situ sebetulnya. Jadi, warga masyarakat menemukan celah atau bukti bahwa mobil itu terparkir. Mobil Bawaslu Tulang Bawang terparkir di rumah Haji Wanra. Setelah dikonfirmasi, ternyatanya, ternyata itu digadaikan. Nah, terus masyarakat ini curiga. Kok mobil digadaikan? Jangan-jangan ada masalah-masalah lain ini di Bawaslu Tulang Bawang. Akhirnya mereka cari bukti-bukti dan lain. Akhirnya ditemukanlah beberapa bukti-bukti yang lain. yang menunjukkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.